Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel penonton series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum dongguan Sisingci Season 5 Episode 32 ya guys Kalau kemarin kita udah buat spoilernya Untuk sekarang kita gas animasinya ya Ya walaupun telat-telat dikit gak apa-apa ya Karena kemarin kan baru pemilu Jadi agak sibuk sih Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Suma yang tiba-tiba saja ditusuk oleh bocah yang pernah ditolongnya Hal itu membuat Tata Gata pun jadi sangat khawatir Raja Gila pun segera memperingatkan Tata Gata Bahwa sekarang ini pertarungan seleksi pemuda Asura masih berlangsung Jadi siapapun tak boleh ikut campur Para penonton pun menyesalkan apa yang barusan terjadi Karena memang putra raja agak jeroboh Tak bisa dibungkiri Nona Uji pun sangat khawatir melihat Suma Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa Dan hanya bisa menghalang nafas Tusukan yang mengenai titik fatal itu Membuat Suma tak bisa bernafas Badannya pun mulai lemas dan akan ambruk Tapi Suma pun dengan sekuat tenaga menahannya Karena dia tak ingin mati disini Melihat ini adalah kesempatan untuk menghabisi Suma Bocah itu pun segera menebas Suma kembali Tapi dengan sisa tenaganya Suma pun dengan cepat segera menjatuhkan bocah itu Tata kata pun kini mulai tak bisa menahan kekhawatirannya lagi kepada Suma Ia pun maju ke depan dan meneriaki Suma agar ia mampu bertahan Suma pun segera menyuruh gurunya itu Agar tata kata jangan menghampirinya Karena ini adalah pertarungannya Tata kata pun hanya bisa tertekun dan memandangi Suma Ia pun jadi bertanya-tanya Apa yang akan dilakukan Suma kali ini Suma pun saat ini mengatakan Kalau ayahnya adalah Raja Asura terkuat Dan saat ini Sang Raja melihat ke arahnya Sehingga Suma merasa Kalau Sang Raja pasti menganggap dirinya lemah Dan tak layak untuk menjadi putranya Pikiran itu seketika menguatkan tekadnya Agar ia tak boleh mati disini Suma kini mengerahkan seluruh jiwa tempur Asuranya Melihat hal itu tata kata pun sangat khawatir dan menyesalkan Kenapa Raja Gila diam saja melihat putranya akan mati seperti ini Raja Gila pun dengan tegas mengatakan Bahwa tak ada perbedaan disini dan siapapun bisa mati Hal itu untuk memilih Asura yang paling layak dan kuat Kata kata pun balas berkata Mengapa hanya untuk warisan lama yang kejam dan tak masuk akal ini Harus mengorbankan banyak anak yang mati Kenapa turaman ini tak dihentikan saja Raja Gila pun dengan tegas balas berkata Bahwa Asura dilahirkan untuk bertarung dan mati Hanya saja waktu dan tempatnya berbeda-beda Dan jika tak bisa bertahan Maka tak perlu lagi ada di dunia ini Tata kata pun menyelah Bahwa setiap orang mempunyai hak kebebasan hidup Maka bicara soal bertahan hidup Bukan hanya tentang bertarung saja Raja Gila pun lanjut mengatakan Kalau semua pejuang Asura Pernah mengalami pertempuran yang brutal Dan bertarung adalah satu-satunya keahlian bangsa Asura Dan itulah perbedaan rasa Asura dengan ras yang lain Dan jika ingin menentang tradisi ini Maka harus membayar harga yang sangat tinggi Dan kini Bocah Rombi Biru pun kesetanan Berusaha mati-matian akan menebas Suma Awalnya Suma hanya ingin bertahan saja menghadapinya Tapi Bocah itu yang menjadi sangat menyebalkan Sehingga Suma pun memutuskan untuk segera menghabisinya saja Tapi tiba-tiba saja Bocah gendut pun datang dan langsung mencengkram kepala Suma Dan dengan brutalnya Ia pun langsung menghantamkan Suma ke lantai dengan membabi buta Suma pun gini jadi terkapar tak berdaya Sementara Bocah gendut itu pun jadi sesumbar Kalau kali ini ia akan membunuh Sang Putra Raja Suma pun dengan sekuat tenaga Berusaha untuk bangkit dengan sisa kekuatannya Bocah gendut itu pun cukup terkejut melihat Suma yang keras kepala itu Ia pun gini berniat akan segera menghabisi Suma Dengan menghantamkan tangannya yang besar itu Tapi tiba-tiba saja Suma saat ini ternyata masih mampu untuk menahan tangan besar itu Dan bahkan Suma pun segera mematahkan jari-jari tangan Bocah besar itu Dan mendorongnya mundur Jelas hal itu membuat Bocah besar pun jadi kesakitan Suma pun mulai menggila Amarah Asuranya pun keluar Dengan cepat ia pun melompat dan mencekik leher Bocah gendut menggunakan kakinya Suma pun lanjut memukuli kepala botak dari Bocah gendut itu Suma yang sangat marah pun hampir saja menghancurkan kepala Bocah besar itu Tapi Suma pun keburu teringat dengan kepercayaan tata kata kepadanya Bahwa dia adalah Asura yang istimewa Yang apa yang Raja Gila tidak bisa melakukannya Tapi Suma mampu melakukannya Hingga akhirnya Suma pun mampu menahan emosinya Ia pun seketika menghentikan bukulannya Dan Suma pun kini hanya mematahkan leher Bocah besar itu Melihat hal itu Raja Gila pun kini mengatakan Kalau memang Asura yang telah sekarat Maka ia akan memasuki kondisi pengabayan diri sendiri Dan kini Suma pun dengan lantangnya menantang semua Bocah yang masih bisa berdiri Seketika semua Bocah yang masih berdiri di arena pun Segera menyerbus Suma Suma dengan jiwa tempur Asuranya Kini segera menghabisi Bocah itu satu persatu Dan tak diduga Suma pun dengan tangkasnya Mampu menghabisi semua Bocah disitu tanpa membunuhnya Hingga akhirnya Suma pun berhasil menjadi pemuda terakhir Yang masih mampu berdiri di arena itu Tapi tiba-tiba saja Suma yang hampir mati pun kini Seketika melihat ayahnya berdiri di hadapannya Jelas hal itu sangat mengejutkan Suma Karena selama ini Ayahnya tak pernah bicara dan memperhatikannya sama sekali Suma pun kali ini dengan bangga telah menunjukkan Kalau ia mampu menjadi pemenang dengan tanpa membunuh Dan kini Raja Gila pun mulai mengatakan sesuatu kepada Suma Kalau Suma memang tidak buruk Perkataan itu membuat Suma sangat senang Dan ia ingin ayahnya lebih mendekat lagi Dan berbicara kepadanya Tapi tiba-tiba saja Ayah Suma pun menghilang dari hadapannya Dan Suma pun kini sudah tak kuat lagi Dan ia kali ini benar-benar akan tumbang Dan jatuh ke tanah Dan tiba-tiba saja Tata kata pun kini sudah berada di sisi Suma Untuk menyelamatkan Suma Tata kata pun segera mengecek kondisi Suma Yang ternyata Suma kini sudah tak bernafas Karena ia telah menggunakan Semua kekuatan terakhirnya Hal itu membuat semua Asura pun menjadi marah Karena berani-beraninya Tata kata memasuki arena turnamen ini Nona Uji pun juga tertegun Melihat tindakan tata kata Karena walaupun dalam hati ia setuju dengan tindakan tata kata Tapi mau tidak mau Ia harus menegakkan aturan Asura Ia pun segera memperingatkan tata kata Untuk segera keluar dari situ Tata kata pun mulai emosi Dan sambil mengeluarkan aura buddhanya Ia dengan tegas mengatakan Kalau pertandingan ini sudah berakhir Dan Suma adalah pemenangnya Tata kata pun bersikeras untuk keluar dari arena Karena yang ia lakukan saat ini Hanyalah untuk menyelamatkan bucah yang sekarat Dan kini Raja Gila pun mulai berdiri Di situ ia mengatakan Kalau Asura tidak menoleran si pengganggu Dan siapapun tak boleh ikut campur Dan kini para Asura pun mulai bergegas Masuk ke arena untuk menghabisi tata kata Tata kata pun kini terpaksa mulai bertindak Ia pun hanya bisa mengatakan terima kasih Kepada Raja Gila atas keramahannya Tata kata mulai diserbu Ia pun kini segera ancang-ancang Untuk melakukan serangan cahaya emas dari tangannya Dan segel Dharma cahaya emas Simbol buddha itu seketika mengempaskan para Asura Tata kata pun lalu membebel stadion Untuk kabur dengan menggendong Suma Akan tetapi dalam waktu singkat Para Asura pun kini segera mengepung tata kata Para pejuang Asura pun mulai berdatangan Dari berbagai sisi tata kata Baikau pun kini menegaskan kepada tata kata Agar tata kata segera menyerah Karena saat ini ada ratusan pejuang Asura tingkat atas Yang telah mengepung tata kata Tata kata pun dengan tenang balas berkata Kalau memang keahliannya adalah keluar Dari situasi putus asa Jelas perkataan itu membuat Baikau kesal Dan segera menyuruh teman-temannya untuk segera maju Tapi tiba-tiba saja sang raja pun muncul Dan menyeru semuanya untuk mundur Karena untuk dewa sekelas tata kata Hanya dia yang mampu menanganinya Tata kata pun kini tak ada jalan lain selain meladeni raja gila Ia pun mulai meletakkan Suma di tanah Disitu ia pun mengatakan Kalau di sepanjang waktunya Ia percaya bahwa permusuhan antara Asura dan dewa Pasti ada cara untuk menyelesaikannya Dan orang itu adalah Suma Tata kata menyesalkan Karena saat ini Suma terbunuh Akibat dari ulah para Asura sendiri Raja gila pun lalu balas berkata Kalau Asura tak mungkin untuk berubah seperti yang tata kata harapkan Dan tata kata hanya akan membuat masalah Duel mereka berdua di masa lalu belum ditentukan pemenangnya Sehingga kali ini raja gila mengajak tata kata Untuk menuntaskannya sampai tuntas Raja gila pun mulai mengeluarkan energinya Nona Huchi pun segera menyuruh seluruh Asura Untuk segera menjauh dari sini Karena saat ini benar-benar sangat bahaya Energi raja gila pun sangat kuat Walaupun ia belum menggerakkan tubuhnya Tapi aura pedang iblisnya menghancurkan area sekitar Tata kata pun menilai Kalau raja gila telah jauh lebih kuat Dari 300 tahun yang lalu Sehingga sangat sulit untuk menang darinya Tata kata pun mulai serius Dan ia pun kini juga mulai mengerahkan energinya Kedua energi kuat itu Kini mulai menggetarkan kota Asura Para Asura pun takjub Melihat niat membunuh dari rajanya itu Dan mereka juga menilai Kalau mereka telat mundur sedikit saja Takutnya mereka semua akan mati Dan kini raja gila pun mulai mengerahkan kekuatannya Dan akan mengayunkan pedang iblisnya Seketika kini muncul aura raksasa Yang akan siap melumat tata kata Menghadapi hal itu Tata kata pun segera mengeluarkan kekuatannya Yaitu pukulan cahaya emas buddhanya Seketika Tabrakan dari pukulan itu Membuat mereka pun masing-masing terpenal mundur Dan tanpa basa-basi lagi Raja gila pun segera melancarkan Tebasan-tebasannya kepada tata kata Tata kata pun segera berusaha Sekuat tenaga Menghindari tebasan-tebasan yang brutal itu Tepasan-tebasan itu pun membuat Bangunan-bangunan pun menjadi hancur Melihat hal itu Tata kata pun jadi khawatir dengan suma Karena bangunan-bangunan yang runtuh Tentunya juga akan membahayakan suma Hal itu membuat raja gila pun kini Mampu memukul tata kata dengan satelah Dan ia pun menyuruh tata kata Agar fokus dengan lawan di depannya Pukulan itu membuat tata kata pun terlempar Dengan sangat jauh Tata kata pun merasa serangan kuat seperti ini Bahkan dobu emas amarahnya ini Tak akan bisa bertahan lama Sehingga tata kata harus menyelesaikan Pertarungan ini dengan secepat mungkin Raja gila pun kini dengan cepat melesat Untuk melakukan serangan kuat lagi Tata kata pun mulai berkonsentrasi Untuk melakukan rencananya Karena bahkan jika ceroboh sedikit saja Itu akan menyebabkan kesalahan yang sangat fatal Tata kata pun kini segera menahan Sikur raja gila Di saat sebelum ia melakukan tebasan Tata kata pun lanjut memepet tubuh raja gila Dan mendorongnya untuk mematahkan Pertahanan raja gila Tata kata pun kini mulai melihat Titik lemah raja gila Yang berada di jantungnya Tata kata pun segera mengerahkan Pukulan terkuatnya Yaitu Tinju amarah Buddha Dan Pukulan dahsyat dari tata kata ini Bahkan mengalirkan gelombang Buddha Yang menggetarkan para asura Tapi tak disangka Tata kata pun kini dikejutkan Karena ternyata Pukulan pamungkasnya Gagal dan tak mampu merobohkan raja gila Karena tubuh raja gila ternyata Mampu menetralisir Pukulan dari tata kata itu Raja gila pun dengan cepat Segera melakukan serangan balik Dan Tebasan bilah iblis asura ini Membuat tata kata terlempar Dengan sangat jauh Para asura pun menilai Kalau rajanya pasti mampu Mengalahkan tata kata Akan tetapi Nonauji merasakan Kekuatan tata kata Bahkan tak berkurang sedikit pun Dan pelindung emasnya Juga belum hancur Raja gila pun Tanpa basa basi lagi Langsung melesat Untuk melancarkan serangan lagi Tebasan-tebasan Yang membabi buta pun Terus menekan tata kata Raja gila pun berkata Kalau tata kata Kali ini Tak akan bisa melarikan diri Raja gila pun Segera mengeluarkan Tebasan terkuatnya Tebasan itu Sangat besar Dan kuat Dan meluncur deras Dan akan melumat tata kata Menghadapi hal itu Tata kata pun Kini segera mengerahkan Bukulan amarahnya Lebih kuat lagi Mereka berdua pun Saling menekan Tata kata pun menilai Jika terus terjerat Oleh raja gila Seperti ini Maka ia khawatir Tak akan bisa Bertahan lama Dan benar saja Raja gila pun Kini mendorong Tata kata Lebih kuat lagi Dan Tata kata pun Kini terjatuh ke tanah Tubuh emasnya pun Juga telah pudar Dan Cerita pun Bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah Nyema alur Cerita kali ini Sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus Dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa terus terjatuh Jangan lupa terus terjatuh Jangan lupa terus terjatuh